Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengaku belum menerima pernyataan langsung dari PT KCIC tentang niat Tiongkok memohon pemberian jaminan pemerintah untuk proyek kereta cepat. Pemerintah pastikan tidak akan memberi jaminan negara apabila proyek tersebut gagal. Menteri Keuangan mengatakan dalam perjanjian konsesi antar dua negara, tertulis apabila terdapat kegagalan dalam pembangunan dan pengoperasian, maka tanggung jawab investor sepenuhnya dan tidak mendapat jaminan pemerintah. Bambang menegaskan seandainya pemerintah Indonesia memberi jaminan terhadap proyek KCIC, tentunya harus menggunakan APBN, sedangkan APBN tidak ada alokasi dana untuk proyek kereta cepat. Proyek kereta cepat sepanjang 142 km itu membutuhkan dana sekitar 5,5 miliar USD dan 25% dari jumlah ini mendapat suntikan dana dari China Development Bank. Dulu kesepakatannya adalah tidak ada anggaran dari APBN langsung, termasuk jaminan pemerintah.